Intro Hi guys, welcome back to my channel Sebelumnya aku pengen ngucapin Happy New Year buat kita semua Semoga keinginan kita dan resolusi kita Di tahun 2018 ini segera tercapai Amin Hari ini aku akan bikin video tentang My Skin Care Routine Dan ini sama sekali gak ada video sponsor Atau endorsean di dalamnya Pokoknya ini pure Emang aku pengen sharing ke kalian aja Produk yang aku pake apa Karena banyak yang minta Dan ya kalo kalian udah penasaran sama produk apa yang aku pake Jangan lupa buat like dulu video ini And let's get started Oke pertama-tama aku pengen cerita dikit dulu ke kalian Dikit aja ya Jadi Dua bulan lalu, bulan November kalo gak salah Ketika aku ke Jakarta Itu pas aku lagi duduk Di ruang tunggu Bandara Medan Kuala Namu Itu kan ruang tunggunya kan kaca semua ya Jadi kan Cahaya matahari langsung masuk juga Dan Aku duduk disitu sendirian Dan aku Pas ngeliat ke tangan aku Mau liat jam Sebenernya Tapi Aku baru nyadar Karena kan kena cahaya gitu kan Jadi bener-bener keliatan jelas Kalo kulit aku tuh kering banget Banget-banget Kering banget Sampai pas aku giniin tuh kayak ada ketombe jatuh Gitu loh Sangking keringnya Jadi kayak bersisik gitu loh rasanya Dan ternyata bukan cuma tangan aku Tapi wajah aku juga kering banget Di bagian sini 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 Di bagian jadah tengah juga Dagu gak Pokoknya kering Dan aku makeup juga jadi keliatan kayak Kelihatan makeup aku jadi tebel banget Padahal tipis ya Karena Efek dari si kulit yang terkelupas itu Bikin makeup aku keliatan jadi cakey Dari sana aku mulai pengen Bertekad Rajin Memakai skincare dan body care Aku ini orang yang gak suka banget Pake hand body Why? Karena menurut aku Lotion itu bikin kulit aku jadi lengket-lengket Dan I hate that Jadi Gak suka banget kalo Nempelin orang itu jadi kayak Lengket gitu loh Dan gak enak banget Jadi Pas aku jalan-jalan ke supermarket Mau nyari hand body Aku kebeli Fastlane ini Kenapa aku beli Fastlane ini? Ini yang Intensive Care Aloe Soothe Restores and Soothe Dry Skin Aku beli yang ini Karena emang untuk dry skin Dan dia ada tulisan Non-creasy lotion Gitu Jadi emang ketika aku pake Aku coba Lotion ini sama sekali Gak lengket-lengket di kulit aku Jadi makanya Aku suka banget Dan wangi banget Wanginya lembut Wangi aloe vera gitu Jadi makanya aku pake terus Sampai sekarang Dan kulit aku gak pernah kering lagi Itu sekalian aku sharing Body care aku ke kalian Supaya kalian gak nanya dua kali Kalo untuk wajah Aku pake Laneige Aku suka banget Sang produk Laneige Karena yang pertama Wanginya tuh lembut banget Semua spingkernya tuh Wanginya sama Lembut banget Dan Aku beli ini Untuk yang Dry Toner Maskin Jadi ketika kulit aku Udah normal lagi Aku bisa pake juga Untuk melembakin wajahku Semua produk Laneige Yang aku beli ini Gak ada ketentuan Harus dipake di Day atau Night Jadi aku bisa pake di Day atau Night Nah produk pertama Yang akan aku pake Adalah Laneige Toner Ini yang pertama banget Aku pake setelah Cuci muka ya Aku cuci muka Pake Cetaphil guys By the way Please Cetaphil Aku akan bikin reviewnya Soon Buat kalian Dan Setelah cuci muka Muka udah bersih Udah dilap Aku pake Laneige Essential Power Skin Refiner Moisture Ini Teksturnya lebih kental Kalo toner biasa itu Yang dulu-dulu Aku pernah pake Itu biasanya cair ya Tapi kalo yang ini Kental Mungkin karena ini Fungsinya untuk Moisture wajah kita Yang dry Jadi dia lebih Kental Supaya lebih bisa Melembabin wajah kita Dan setelah dipakai Itu kita diamin Bentar Sampai kira-kira Ngeresep semua Ke wajah kita Lalu abis itu Aku pake serumnya Nah Yang paling mahal Di antara skin care-nya Menurut aku serum Karena serum memang Yang paling penting Yang paling wajib Kita pake Ini aku belinya 500 ribuan Kalo yang toner tadi Mungkin 300 ribuan Aku lupa Tapi kayaknya Gak sampe 400 Ini yang Laneige Waterbank Essence Build up the skin's Natural moisturizing capability Jadi pokoknya Yang aku pake ini Semua untuk Menyeimbangkan Kelembapan wajah aku Supaya gak kering Dan ini aku pake Sedikit aja Cuman ditetesin Di tangan Untuk satu pipi Aku cuman satu pump Kecil Itu udah cukup banget Karena Setelah di apply itu Dia gak Terlalu kental Jadi Masih bisa Buat satu pipi lah Oke lah Gak bagus juga Kalo dipake Terlalu tebal Karena kan berlapis-lapis Jadi tipis aja Asal merata semua Yang ketiga yang akan aku pake Itu waterbank Moisture cream Nah ini adalah Day cream Atau night cream Yang akan kita pake Ini packagingnya Bagus banget sih Jadi ini dari kaca ya Kaca dan tutupnya biru Gitu lucu banget Ini udah dapet Kayak sendoknya itu Yang Laneige Dan berhubung Aku gak rajin Pake sendok itu Padahal sebenernya Lebih higienis Harus pake sendok ya Supaya Krimnya tuh Gak kena kotoran Yang di tangan kita Tapi usahain Kalo kalian emang Mau pake tangan kayak aku Cuci tangannya bersih dulu Baru kita pake Dan total-total di muka Abis itu kita tutup dulu Biar gak kemasukan debu Atau kotoran Baru kita blend di wajah kita Dan cream ini Bener-bener bikin Muka kita lembab Sampai pagi guys Aku tidur Aku pake cream ini Sampai pagi tuh Bener-bener masih Kerasa lembabnya Sampai Bukan minyak ya Tapi itu Glow yang dari Dari si skincare ini Makanya kulit orang Korea Kebanyakan glowing Karena ya mungkin Produk Produk skincare Yang mereka bagus Gitu Tiga produk Laneige ini Adalah produk Yang biasanya Aku pake Toner Serum Baru Night or day cream Dan Ketiga-tiganya Enak banget Wanginya Aku suka banget Testimony Dari aku nih ya Jadi kemarin Ketika aku pake Skincare ini Pas wajah aku kering Itu dua hari aja Cuman pake dua hari Berarti empat kali pake Itu keringnya ilang Total Aku gak ngerti Mungkin Bagusnya pake cream Itu di malam hari Juga Karena kan kita Kena AC ya Semalaman itu Kan kena AC Dan itu biasanya Bikin kulit kita Kering guys Jadi Bagusan kita pake Body lotion Pas malam Dan juga pake cream Di wajah kita Supaya gak kering Ini kayak sambil Sambil menyelam Minum air Gitu loh guys Dia menyembuhkan Kering di wajah aku Sekaligus Ngilangin Beruntusan di wajah aku Nah ini banyak banget Yang sering nanya Dan aku gak berani Rekomendasiin Macem-macem Karena aku belum pernah Ngalamin juga Tapi kalo ini Aku bener-bener Ngalamin Beruntusan di wajah aku Ilang Biasanya banyak banget nih Disini Kalo dipegang tuh Kayak kasar banget Tapi ini karena aku Lagi Mens Ya Karena lagi PMS Jadi ada muncul Sedikit kayak Disini ada jerawat Gitu Tapi itu kecil-kecil aja Bukan beruntusan Biasanya Aku pake Selama Beberapa hari aja Gak sampai seminggu Beruntusan aku Ilang So Buat kalian yang penasaran Dari kemarin Nanyain Skincare apa yang bagus Aku Rekomendasiin Laneige Banget buat kalian Cobain aja Dan kalo kalian juga pake Jangan lupa komen di bawah Juga Ini kemarin Aku nyari-nyari Sleeping mask Water sleeping mask Nyalandage Karena itu emang yang paling Terkenal banget Tapi Kosong terus Jadi aku udah nunggu Selama berapa bulan Minggu depannya dateng Kosong Mbak Kayak Aku udah cari Dimana-mana Gak ada Jadi mungkin aku akan Tunggu lagi Makanya aku bikinin dulu aja Review buat kalian Skincare yang aku pake Daripada harus Nunggu Aku beli water sleeping mask Lama banget kan Selanjutnya Aku akan bikin review Tentang cetaphil ini Supaya kalian ngerti Juga Jadi ya Kira-kira begitu So sekian video Dari aku hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa membantu Kegalauan kalian juga Jangan lupa like video ini Dan subscribe ke channel aku And I'll see you on my next video Bye 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 Bye